200 ribuan dapet hotel semewah ini, seestetik ini, terus kayak pelayanannya kayak Ini gue seneng sih, kayak sebelum-sebelumnya di gerbang hotel episode 1 kan gue marah-marah Tapi gue liatnya kayak, wow, keren, wow Parah kabar gue ninja, lu bisa, kalau misalkan yang lagi dari honeymoon, ini kalian bisa banget ngeliat istri kalian, atau suami kalian, atau lagi mandi Tapi gue gak ada yang nontonin, yaudah lah, kalian aja yang nontonin ya Halo teman-teman semuanya, kali ini gue mau ngajakin kalian buat gerbek salah satu hotel bintang 4 di Jakarta Barat Nah, dimana sih? Tonton videonya sampai selesai, dan kali ini gue mau ngajakin kalian, dan ngeliatin Apakah si hotel ini kalau ngeliat orang yang mau review, tapi gak keliatan kameranya, bakal dikasih untuk servis yang sama atau enggak Dan sesuai SOP atau enggak Ingat, video ini bukan ngejatuhin ya, gue sebagai customer, kita mulai Let's go Liftnya gak pake akses Boy, 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 boy Suka deh Eh, salah, salah Assalamualaikum Aduh, susah ribet, 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 ribet Halo teman-teman semuanya, balik lagi di Youtube channel gue, Adi Toro TV Nyei I've got this feeling I'm feeling you could be the one Gerbek hotel, wow, jadi gue sekarang lagi ada di salah satu hotel di Jakarta Barat juga Tuh, gue ada di Jakarta Barat, tempatnya di Jalan Danmogod, nanti alamatnya gue jelasin semua di kolom deskripsi Jadi, hotel ini adalah hotel bintang, tiga atau empat sih, gue lupa Terus kayak gue dapet promo ini, murah banget Tempatnya, lucu, parah Kita mulai, kita mulai, biasa Gerbek hotel dan masuk dari pintu Dan kita lihat kanan keringnya, aduh ada apa aja Jadi, pas masuk dari depan pintu Iya sih, masuk dari depan pintu, kan Masa masuk dari Ya udah deh, garing Gue seneng banget, karena emang kayak gak ada drama di gerbek hotel kali ini Ini gerbek hotel episode 2, tapi semoga ada episode-episode selanjutnya Jadi, pertama masuk, kalian akan dilihatkan dengan kanan dan kiri adalah lemari dan kirinya adalah kamar mandi, yaitu bathroom Nah, kosong Padahal gue berharap banget, disininya tuh ada kayak baju mandi gitu loh, kayak buat gue ala-ala foto gitu Tapi gak ada, ya udah lah, gak apa-apa Karena emang disini juga gak ada bathtub sih, sepenglihatan gue Tapi ini ada yang unik di kamar mandinya, kalian harus nanti lihat Mungkin kalau yang udah lihat di IG story gue kemarin pasti udah tahu sih Nih, terus Ruangan lain dulu, apa kamar mandi dulu? Kamar mandi terakhir ya Ini, disini tuh ada botol minumnya Dia beling Kayak keren banget sih Terus ada teko, ada teko pemanas Ada buat teh kayak inilah, biasalah itu Kayak bonus-bonusan Apa sih sebutannya? Gue lupa gitu Terus juga ada kulkas Tuh Kulkasnya udah dingin sih Kulkasnya nyala-nyala Kulkas Terus kayak biasa Tong sampahnya udah bersih TV-nya Ya ini cuma hiasan doang sih sebenernya TV-nya udah nyala, jadi pas gue masuk pertama udah nyala Terus disini ada eksteriornya Eh sorry interiornya Ih pegel ya bos Nge-flok kayak beginian Ada interiornya kayak Lucu banget Parah, lucu, lucu Ini gelap banget sih Kayaknya gue harus buka deh Terus ini kayak ada gordin gitu kan Eh, tuh Tuh Biar terang Tuh kan kalo gini kan gue ganteng banget Nah ini tuh interiornya Bordingnya kayak mewah banget sih keliatannya Tapi kalo kalian denger harganya Pasti kalian kaget Kaget gak? Kaget gak? Kaget gak sih? Kayak harganya tuh sekitar Di akhir video gue jelasin Sebenernya di thumbnail juga ada harga mah Nah, cerminnya Yang gue seneng disini banyak banget Elemen-elemen cermin Kaca gitu deh Pokoknya jadi kayak bikin Makin luas, makin mewah gitu kan Sini kaca Sini kaca Cermin apa kaca? Ini cermin, ini cermin Itu cermin Cermin juga Terus Ya ini yang seru Ini kamar mandinya Parah kamar mandinya Lu bisa Kalo misalkan yang lagi dari honeymoon Ini kalian bisa banget ngelihat Istri kalian Atau suami kalian Lihat lagi mandi Tapi gue gak ada yang nontonin Yaudah lah Kalian aja yang nontonin ya Jangan lupa juga subscribe Nah hotel di Grand Cokro ini Udah kasih tau belum sih Tadi Grand Cokro Tuh Ini wajar lah Gue pesennya yang Yang Ranjang besar Sesuai dengan request Dan paling enak disini adalah Apa tuh namanya? Disini biar terang Jadi disini tuh View-nya bagus banget Kalo kalian lihat disitu ada kayak Ini kan Jalan Dan Mogut Kalo kalian tau Dan Mogut Itu kan ada kali gede banget ya View-nya bagus View city gitu Ini parah sih Pasti sore nanti bagus kalo gak hujan Terus Gue di upgrade gitu loh Jadi ini free upgrade Dari Gue belinya deh Dari Dari yang paling murah Ke yang middle gitu loh Kalo gak salah ini dari superior ke deluxe Dan deluxe-nya segini Tapi gue gak tau deh nanti yang Resident suit atau Apa gitu Satu lagi yang paling Paling mahal gitu Bedanya 500 ribu Gak tau gimana Bentuknya Semoga nanti Bisa ngajak kalian ke situ Hmm Ini udah Itu semua udah Gue pesennya yang Itu loh Breakfast buat 2 orang Tapi sayangnya gak bisa makan di kamar Jadi harus bener-bener turun gitu kan Dan sayang banget gue beli 2 pakpet Dan Ya cuman ke pake satu sih So Yaudah Gue mau beres-beres dulu Mau bersih-bersih dulu Gue mau mandi Mau gimana-gimana ya Yaudah lah kita liat nanti Eh Seneng Karena puas sih Yaudah gue kasih tau Ini harganya Kalo kalian tau Cuman 200 ribuan Dapet hotel semewah ini Seestetik ini Terus kayak Pelayanannya kayak Ini gue seneng sih Kayak sebelum-sebelumnya Di gerbang hotel episode 1 Kan gue marah-marah Terus liatnya kayak Wow Keren Wow Gue gak sabar nanti Jadi besok mau ngajak kalian buat Sarapan di bawah Ada menu apanya Kita liat nanti besok paginya So Kita Beres-beres dulu Semoga Liburan kali ini Staycation kali ini Gue gak ada drama-drama Gue mau ngeliatin kalian Buat Sarapannya besok Atau ada Kolam renang ya Nanti kalo misalkan gue gak mager Atau gimana-gimana Gue nanti ngajak kalian ke kolam renang Oke Jadi Gue mau beres-beres dulu Bye Jadi karena gue pesannya sekarang Untuk menu breakfastnya 2 paket Dan gak bisa dibawa ke kamar Gue terpaksa buat turun Buat sarapan langsung di restorannya Untuk keamanannya sih Mereka udah menyesuaikan Dengan protokol kesehatan Juga langsung dilayani sama Si staff hotelnya Gak bisa ngambil langsung Kayak Ngambil all you can eat Atau kayak buffet gitu deh Tapi Overall it's okay Walaupun menu nya gak sebanyak Dengan hotel-hotel yang sebelumnya Gue datangin Oke guys Jadi sekarang kita Waktunya recap Dari gerbok hotel episode kali ini Jadi Untuk Hotel Green Cokro Di Daan Mongkot ini Langsung gue bilang di awal Bagus banget Untuk harga yang cuma 200 ribuan Ini tuh worth it Banget buat staycation sih Asli parah Mulai dari desain yang keren Fasilitasnya Pelayanannya Dan Yang paling gue suka sih Dia kayak Ya emang Emang Di saat pandemi aja Service dia kayak Keren banget menurut gue sih Kayak Oh udah deh Weh Lu harus coba Buat staycation disini Kalau gue Kalau gue bandingkan dengan Beberapa hotel lain Kalian yang punya Interior yang kayak gini Terus kayak Desain-desain kayak gitu Terus Dengan harganya Jauh beda Kalau kalian lihat Temen gue pernah di holiday inn Terus kayak harganya Eh pasti Kamar mandingnya sama kayak gini Harganya di atas 1 juta Tapi kayak disini Cuma 280 ribu itu udah termasuk Breakfast 2 paket Itu Wajib banget buat kalian coba Jadi kayak gerobok hotel kali ini Gue puas banget Di awal udah gue kasih tau Nah jadi sekarang gue mulai rinciannya Jadi gue beli disini Sekarang pake tiket.com Di tiket.com tuh Ada promo waktu itu 60% Plus Additional Discon lainnya Misalkan gue pake pay letter Atau pake BCA Atau pake Pembayaran gopay Dan lain-lain tuh Ada diskon khusus tambahan Misalkan gue pake pay letter Itu tambahan 100 ribu Sedangkan pake BCA cuma 50 ribu Atau 70 ribu So itu bisa kalian perhitungkan sih Kenapa gue pake pay letter Bukan berarti Bukan berarti gue Meng Mengbaguskan hutang ya Tiket.com pay letter tuh Terus dengan fitur-fitur yang Gue bisa Early check in Let check out Upgrade Room Terus gue juga bisa Banyaknya Banyak Pokoknya banyak banget yang bisa gue Gue maksimalin disini Kayak Puas banget 200 ribuan bisa dapet Segini fasilitas yang Kasurnya enak AC nya dingin Walaupun ini AC nya masih AC sentral gitu kan Terus kayak kamar mandinya Keren banget Lo liat bisa di belakang gue Ini kayak Bagus banget Banget gue bilang Terus kayak Ada Ada Odol dan lain-lainnya juga Sikap gigi Ada anduk Ada Minumnya Ada kopi dan lain-lainnya juga Kulkasnya nyala Terus Lemarinya It's okay lah Walaupun Yang gue pake sekarang Ga ada bathtub nya Nanti kita cobain Semoga ada kesempatan buat ke Grand Chokro Yang bagian Ada bathtub nya mungkin Yang di satu-satu Tingkat dari Si Deluxe ini Kan ada superior Deluxe sama satu lagi tuh Nanti semoga ada Gue bisa nyobain di Grand Chokro Yang level yang paling Pahal sih kayaknya Sejutaan gitu deh Oke So Itu aja sih Gue paling tadi ga sempet Ke kolam renangnya Karena Males juga hujan Kayak aduh Kalo kolam renang sih Paling gitu-gitu aja sih ya Sebenernya ga terlalu Bagus-bagus amat sih Bukan masalah Bagus-bagus amat Gue lebih kayak Males aja gitu Harus keluar ruangan Dan emang lagi hujan juga So Gitu aja Semoga di Gerbok Hotel Episode 2 Kali ini Ada Positifnya Banyak positifnya sih sebenernya Kayak bisa lu pilih Jadi gue ga salah pilih Pokoknya Grand Chokro Approved Buat jadi pilihan kalian Untuk staycation Di harga yang murah Di masa-masa pandemi gini Menurut gue sih Kayak ga salah juga Kalian kalo kalian punya rejek lebih Kayak staycation Terus kayak Healing sendiri Dan juga ikut membantu juga sih Sebenernya Hotel-hotel yang disekitar kita Supaya tetep berjalan Sesuai dengan Apa sih Ekonominya tetep bergerak gitu Terperoda ekonominya Jadi kalo kalian punya rejek lebih Juga bisa saling berbagi Mereka juga ke hotel Ataupun ya Bisnis-bisnis di sekitar kalian Tapi Karena gue lagi bahas hotel Jadi gue bahasnya ke hotel Oke Itu aja mungkin yang gue bahas kali ini Gue sangat puas Puas-puas semuanya Dengan Fasilitas dan lain-lainnya Ini Pokoknya keren banget Kalian mesti coba Ke Grand Chokro Semoga Grand Chokro yang lain juga Bagus sih Tapi ya kita lihat nanti Kalo mungkin gue ada kesempatan Buat staycation di Grand Chokro yang lain Ya Insya Allah gue cobain nanti Yaudah Sampai disini aja Gerbak Hotel episode 2 kali ini Semoga banyak Informasi yang bisa kalian dapet Dan juga Tips trik murah Untuk liburan Atau staycation Di hotel-hotel Khususnya sekarang Jakarta dulu ya Semoga next time bisa Keluar kota Sampai ketemu lagi di video-video gue selanjutnya Di Adetora TV Nyey Dadah